Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat dan semuanya hari ini semoga kesuksesan serta kesehatan selalu ada pada kita amin dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review review apa tapi sebelumnya silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini oke langsung aja ini kemarin saya beli kamera ini khusus saya rekomendasikan kamera ini saya coba review ini kamera khusus nanti terutama youtuber dicomannya Oke yang akan saya gunakan untuk merekam burung yang ada di kandang itu pakai kamera apa tentu mini kamera Nah seperti apa ini saya buka ini saya kemarin beli dua yang satu itu akan saya berikan ke teman saya saya sama-sama YouTube pemula nih kita berjuang bersama saya mendukung saya mudah monet terlebih dahulu dan akhirnya saya kasih hadiah biar lebih semangat lagi membuat kontennya ini video formatnya yaitu satu kamera mini TV nah ini kamera mini TV Oh maaf sq11 mini TV kamera sekali lagi sq11 mini TV kamera saya buka satu saya beli dua coba saya lihat buka satu masih segel buat saya cek dalamnya seperti apa aja bawaannya seperti apa aja ini video formatnya avi mjpg bisa sampai 720v HD ataupun salah 1080 HD nah terus kecepatan video frame nya 300 fps terus image proposal 4 banding 3 format foto jpg tf-cut serta DC 5 volt itu kapasitanya DC 5 volt dan Richard nah ini ini sq mini TV full 108 1080p ini ada dudukannya nanti nah ini untuk ngecas powernya pakai kecas HP bisa 5 volt terus ini ada jepitannya terus ini nanti untuk dudukan biasanya dipasang seperti CCTV mobil lah ini ini mirip sebenarnya mirip sekali dengan CCTV mobil nah bentuknya seperti ini bentuknya kecil seperti ini ini mini kamera seperti ini warna hitam ini mirip CCTV mobil dan ini pun bisa ditambahkan di CCTV mobil yang ini belum ada SD cardnya ya nanti akan saya coba hasilnya akan sampaikan di akhir video oke ini belum ada SD cardnya atau MMC nya nanti saya cobakan dengan MMC dan akan saya cobakan bagaimana hasilnya silakan nanti dilihat di akhir video ini ini sekali lagi nanti tinggal dipasang ada dudukannya ini bisa digantung maupun langsung dipasang ini ada soket pasangannya bagaimana ini bisa dicepit juga cepitan dudukan udah tinggal dicepitkan maaf ini udah cepitannya seperti ini dipasangkan di belakangnya klak udah masuk enggak lebih hati-hati harus lebih dikencangkan dulu biar tidak jatuh ini kenapa kita menggunakan kamera kecil seperti ini biasanya kalau burung di dalam sangkar kalau pakai HP itu udah kelabaan mohon maaf bahasanya kelabaan itu loncat-loncat dan akhirnya hasilnya pun tidak alfina oleh ini tinggi tinggal di jepetkan di kandangnya inilah ini tinggal di jepetkan misal tani kandangnya jepetkan tinggal gini nah ini nanti hasilnya seperti apa akan saya cobakan untuk teman-teman semua terkhusus ini saya rekomendasikan bagi youtuber Gecomania Oke yang bisa buat masteran maupun dokumentasi burung ini saya rekomendasikan dan hasilnya silahkan ikmati di akhir video ini Oke semoga bermanfaat kali ini salam sukses dan sehat selalu semangat berkarya klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.